Ini kan terakhir kemarin kan ada yang seru-seru tentang seorang sosok Habib Rizik Sihab yang sempat merasa-merasa dicekal dan seterusnya yang akhirnya membuat Pak Rony menggelar beberapa konversi pers. Duduk soalnya sebetulnya seperti apa? Ya, penjelasan kami berkaitan dengan Habib Rizik Sihab. Beliau meninggalkan Indonesia pada tahun 2017. 2017. 2017 dengan paspor yang berlaku sampai tahun 2021. Karena diterbitkan berlaku sampai tahun 2021. Nah, perjalanan beliau ke Arab Saudi menggunakan visa bisnis. Beberapa kali masuk ke negara Arab Saudi. Dan itu mungkin saja ada batas masa berlakunya di sana. Di regulasi sana. Dan saya kira urusan beliau dengan pemerintah sana tentu ini perlu kita ketahui apakah itu yang menjadi hambatan. Kepulangan beliau ke Indonesia atau ada hal lain yang bisa kita lakukan bantuan tentunya. Oh, sebetulnya sudah berupaya untuk melakukan bantuan kan artinya? Artinya begini. Ketika ada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Ya, siapapun lah ya. Ya, memerlukan bantuan untuk kembali ke Indonesia. Ya. Itu pemerintah Indonesia yang berada di perwakilan negara tersebut. Ya, biasanya di kudutan besar atau di konsul jenderal. Itu bisa memberikan bantuannya. Ya. Dan sampai sekarang ini pihak Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktur Jenderal Imigrasi melalui atase imigrasi yang berada di jeda. Kami belum mendapatkan informasi apakah beliau membutuhkan bantuan dari urusan imigrasi untuk kembali ke Indonesia. Hmm, jadi sebetulnya belum ada statement apapun kan artinya yang menunjukkan bahwa Abi Prisip membutuhkan bantuan lah. Yang mestinya kemudian imigrasi harus, ini kita harus membantu ini campur tangan. Jadi belum ada sama sekali ya. Pada prinsipnya bahwa komplain beliau seolah-olah ada kesan Indonesia menangkal. Kepulangan beliau untuk masuk ke Indonesia. Sampai saat ini belum pernah ada. Ya, secara resmi kita menerbitkan surat untuk menangkal. Karena bagi pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang kemigrasian, tidak ada alasan pemerintah Indonesia untuk menangkal masuk. Tidak ada alasan ya. Bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke tanah air. Yang kita tangkal biasanya berdasarkan pasal 89 adalah warga negara asing. Warga negara asing yang akan masuk Indonesia yang kita nilai bahwa yang bersangkutan membahayakan Indonesia atau tidak bermanfaat bagi Indonesia, mereka lah yang kita tangkal. Tapi kalau warga negara Indonesia, siapapun mereka, itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Undang-undangnya mengatakan tidak boleh. Undang-undang kita, Undang-Undang nomor 6 tahun 2011, tidak diatur bahwa pemerintah boleh menangkal masuk warga negara Indonesia kembali ke Indonesia. Itu sebagai sebuah pengecualian. Dan itu berlaku secara internasional. Berlaku secara internasional. Ya, negara-negara pun dilarang untuk menangkal warganya kembali ke negaranya. Jadi kalau kemudian sempat beredar rame di luaran dengan misalnya bahwa ada dokumen dan seterusnya, meskipun sudah dijawab oleh Pak Mahfod MD, menkopol hukam, tetapi paling tidak sampai saat ini firm bahwa sebetulnya tidak ada permohonan ya. Jadi prosedur orang untuk meminta pelindungan itu bagaimana Pak? Pertama, apabila keluarganya yang di Indonesia merasakan bahwa ada sesuatu yang dialami, ya berupa sebuah kesulitan untuk berkomunikasi. Pak B. Prisik sedang berada di Arab Saudi, tapi sulit untuk bisa berkomunikasi dengan perwakilan negara kita di Arab Saudi. Saya kira keluarganya kan bisa menyampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, Sekio Direktur Jadim Migrasi, bisa juga kepada Kementerian Luar Negeri, atau ya instansi apa saja lah yang bisa menyampaikan kepada yang berkompeten untuk mendapatkan pertolongan. Sampai saat ini belum pernah ada permohonan. Dari keluarganya? Iya, dari keluarga. Baik, apapun dari yang bersebut. Tentang permohonan, bantuan agar beliau bisa kembali ke Indonesia. Dan menurut atas imigrasi kami yang ada di Arab Saudi pun, belum pernah ada permintaan bantuan dari beliau, Pak Habib Prisik siap, kepada perwakilan negara kita yang ada di Arab Saudi untuk dibantu kembali ke Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu juga, belum pernah Kementerian Hukum dan HAM, Sekio Direktur Jadim Migrasi, menerbitkan surat untuk menangkal beliau untuk bisa masuk.